Saya panggil polisi, ada lulusan, lulusan Biserbo Ocol, mencah-mencah, disuruh jangan biar Malah Nikita Mirzani semprot dokter ini begini Media sosial baiknya digunakan untuk menjalin silaturahmi dan mengunggah sesuatu yang baik Namun tidak dengan warganet satu ini yang sampai memancing kekesalan Seorang artis ternama yang kontroversial yakni Nikita Mirzani Ya lagi viral sekali dan jadi perbincangan warga Jambi Soal status di instastory artis Nikita Mirzani Pasalnya artis sensasional ini mengunggah rasa kesalnya di instastory Instagramnya Nikita Mirzani menanggapi komentar miring warganet yang disebut mantan istri depolatif itu Merupakan seorang dokter di Jambi Dalam unggahan di instastory Instagram Nikita menuliskan ketika orang yang punya gelam dokter pun berkomentar sangat tulilnya Sedangkan saya pontang panting APD dengan memakai uang saya tanpa bantuan dari siapapun Untuk membantu para dokter yang berjuang Pengen gue gampar nih orang kalau ketemu Tolong orang Jambi kalau ketemu sama ini perempuan tolong bilang Siapin mental ketemu saya Dengan senang hati saya samperin ini perempuan Ini perempuan kerja di RS Permata Hati Muara Bungo Tulis Nikita dalam sebuah unggahannya Dalam unggahan instastory Nikita Mirzani itu terlihat pula Instagram bernama atofi.amar Yang menulis komentar mengenai Nikita Mirzani seperti ini Makanya jangan ria Lucu nih orang Udah posting-posting Dia ngebantuin orang Ya datanglah orang banyak ke rumah anda mbak Terus anda marah-marah Lucu banget Hahaha Tulis akun tersebut Lalu apa benar Nikita Mirzani akan ke Jambi untuk menemui sosok tersebut Hal ini bisa jadi pelajaran bagi pengguna media sosial Dimanapun berada Bincang dalam menggunakan media sosial Kau kira-kira bagaimana buka langis terkait hal ini Terkait kemarahan Nikita Mirzani Atau komentar dari oknum dokter Yang langsung kena semprot Nikita Mirzani Benarkah Nikita Mirzani Ria Mengekspos semuanya Akhirnya dia mendapatkan imbas Banyak orang datang ke rumahnya Terutama Ojol Yang penggumahnya Ingin juga ikut menerima bagian Dibantu maksudnya guys Lalu gimana menurut kalian kira-kira dengan hal ini Jangan lupa kalian komentar di bawah Like dan Subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton